yo buruan substep gak usah banyak bacot let's go yo guys kembak balik lagi sama Bobong Gemet apa kabar guys kalian hari ini dimana ya sekarang tuh ya namanya Biba Bantasi tidak selalu tepat waktu ya mulai dari biasanya hari minggu undur-undur hari Senin undur-undur hari Selasa undur-undur sekarang hari Selasa muka hari Rebo ya guys ya om mau nanya nih ya kebetulan saya tidak sendiri saya bersama pembuat ya ini sebenernya yang asli membuatnya ya dari script dari ngobrolnya dari diminta-minta suaranya saya dimintain suaranya sama Babang pencipta Biba Fantasi ya tukang scripted tukang nulis scriptnya yaitu RABEL eh sorry salah 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 itu siapa itu siapa anjir hei itu itu siapa itu siapa ya itu voice changer siapa itu saya belum tahu itu suara siapa itu jangan-jangan nah ini ada spoiler nah suara siapa itu suara siapa tuh mungkin nyawanya LSDL pas ditarik kan gak ada tuh kan Hahahaha le uh Vel gue mau nanya nih kenapa kenapa tersebut dimana situ makin kesini kok makin ya sebenernya gak ada masalah sih ya viewer tapi kan beberapa viewer juga kayak menyayangkan kenapa selalu Tidak on time Makin capek co Makin capek Kemarin episode-nya makin banyak yang overkill Makin Banyak hari libur juga Makin banyak halangan akhirnya ngeret Ngeret sekali Nah sebelum-sebelumnya gue ngerti lah Beberapa kan dari membernya juga gak bisa diisi suara Si Ayun kan lagi sakit juga kan Jadi gak bisa diambil suaranya Jadinya digabung Dan ya itu bagus banget Ya pas digabung juga tidak sangat-sangat Tidak mengecewakan Sangat-sangat bagus banget Tapi untuk sampai sekarang ya Gue applause dulu buat Lufel Buat tim-tim Fantasi lah Yang udah ngebantu Yang udah bikin ceritanya Lelabang Lufel kan kebetulan lu ada lunitvel ya kan Sekarang kan Bisa lah Anum Yang menangin semuanya gitu Bajinya Menarik 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 Gak anjay Pakai Stanley nya Vivan manjur Iya 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 File Jadi kita langsung aja kali reaction Untuk episode kali ini itu Sampul Kenangan Wah ini kayaknya Sampul Kenangan Anjay Ngebahas masa lalu nih Apakah benar Oke kita lihat aja langsung ya Ini episode keempat belas Ready One two three go Lo udah mati nih Vel Ada mati Lagi lawan dewa gitu Lagi lawan dewa gitu loh Gak ada otak emang Karakter utamanya bego cuy Iya bego cuy Ngedash duluan Yang lawan dewa Gimana ya Mau hidup gimana cuy Terus mati jadinya Aduh Ini kenapa gelap amat Halo 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 Ini mereka Gak bakal ketemu satu sama lain Apa gimana nih Vivan Gak akan Gak akan ketemu satu sama lain Isi kai Isi kai Ini di isi kai coy Doi Ih Dimana nih Oh kenangan masa lalunya masih baik ya Iya iya Wih bener dong gua Serius Oh iya Halo Kok kamu bisa disini Lah Dari mana asan Oh Ini dulunya Apaan sih Lu kok kayak ngomong sama bayi dah Emang lu masih bayi goblok Iya Gue jadi bayi Singkong Gue jadi bayi Siapa namu Hmm Dikadanya juga gak ada tulis apa-apa Siapa sih jaman gini yang suka banget buang anak sendiri Anak kumut Anak kumut Anak kumut Anak kumut Anak kumut Pas ku liat Pas ku liat Gila mumut-mumut anak Jago anjir Tafak Ih nemuin anak jago Dua kali kan Ya Mana ku tau Tiga kali co ini Tiga kali oh iya mana Ya iyalah Pasal kita tiga lidi gitu aja Lu Istri aja gak punya Anak udah tiga Bener-bener lucu-lucu Laukannya gue suka Laukannya gue suka Lu istri aja gak punya Punya anak banyak Anaknya ada tiga ya Bangsa Anaknya tiga Aduh 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 Sul Kamu gak kenapa-napa Papa Aku Aku akhirnya bisa sir Pak Yaelah Sir gitu doang bangga Bocot banget ye Ayo kita ngaduk kalo mau Boleh Ayo Aduh Udah Udah Kalian kenapa gak bisa akur-rakur sih Lagian si paling jago ini Yang mulai duluan Sihir lemah Udah gak sebanyak omong Omong apa lu Omong lagi coba Udah Udah Denger ya Ini bisa nih dimintain Gak penting siapa yang lebih kuat Yang penting Seberapa keras Kalian udah berusaha Buat latih sihir kalian Dan Siapa tau Yang penting ada Yang penting bisa Satu saat nanti Kalian juga bisa jadi sekuat Para kesatria legendaris Oh Dia bersihir-sihir jadi Kesatria legendaris ya Aku bakal jadi sekuat mereka Kayak Naruto Tapi tetep aja Di bawah gue Iya Awas aja lu ya Naruto 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 Gak 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 Please Tolong Tolong jangan diketen ini Tolong 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 jangan diketen ini Tapi gue masih bingung Kenapa Kenapa harus Master Nevin Yang diinget sama Samsung Bukan Pepe ya Kenangan-kenangan harusnya Lebih banyak Pepe Harus lu jelasin nanti Kenapa Oke gak juga Pepe Pepe kenapa Oh yang dihidupin ya Gue udah coba cegah dia Gue udah bener-bener coba Tapi dia masih aja memaksa untuk melakukan ini Hmm 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 Gue inget juga jadinya Eh Samsung udah mati harusnya Mati kedua dia Anjing Mati kedua co Ini mati yang kedua Hidup mati Hidup mati Respon anjing mulu Kan nyawanya ada tiga baru mati Oh ini kenapa dia ngerantau ya Gak bisa diem Emang lu dengerin apaan Dia Kayak Maksa-maksa gue Untuk pergi ke satu tempat gitu loh Gue gak tau itu tempat apa Tapi Gue tuh menempat itu Banget anjir Gue suka banget jembatannya nih Mungkin kalau gue kesana Iya iya Gue sih cari jalan Untuk jadi lebih kuat Lu kenapa fokusnya ke buildingnya ya Berapa lama lu bakal pergi Iya Ya Gak tau juga Gitu Kenapa Orang fokus ke cerita Monyet Susah emangnya bikin cerita Kayak sebosen apa ceritanya Udah tau sendiri Mas banget dah Karena buildingnya tuh adem gitu kan Jadi ceritanya tuh gak pernah bawa Ada gue Ada Ada ambiencenya Joi Plus ambiencenya tuh loh Liat aja vel Pas gue balik nanti Gue bakal jauh lebih kuat dari sekarang Iya Abis itu lo mati Gue tunggu ya Jadi kuat jadi kuat Yang dilawan gak dewa juga bro Dua lagi ke dewanya Anjing Bumpuk banget Wih mana nih Pasar pasar Wih 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 maling 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 Tangkap maling 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 Eh suara siapa anjing Maling Suara siapa anjing Febri 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 Oh Febri Porta lemes Porta lemes ya Siapa lu lah Mau sejadi pahlawan Kita hajar aja udah Nah ini suara zone Itu korajan Itu yang satunya lagi Temennya DG Bosong Bosong lo Siap Kabur 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 buru Kabur 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 buru Suara ya Ngangan nih korajan Kabur kabur Terima kasih banyak mas Jauan jauan Kalau gak Udah lagi banyak banget Santai Aku juga kebetulan lagi lawat aja kok Ini Febri suaranya Oh Kamu pasti pendatang ya disini Iya Memangnya Mau kemana Kalau kau butuh bantuan Orang-orang juga berbeda Yang jauh Aku bisa bantu kau Kesana Aduh Gak usah apa-apa Soreke bukan dia anjing Jangan gitu Gini-gini Aku pemilik senderan terbesar disini Oh senderan terbesar itu ya Yang kapal itu ya Kapal pasir Kalau gitu Ada satu tempat yang mau aku kunjungin sih Ini teknik kamera doang nih Gak jalan padahal Iya sebenernya Diam itu Ada tujuan apa sebetulnya Kau kelus paradisa Ya Kau percaya gak Kalau ada suara setiap malam Di mimpiku Yang menuntutku untuk kesana Waduh Ya sudah Kalau gak mau ngasih tau Gak apa-apa Tapi aku peringati aja Lebih baik Hati-hati di dalam sana Ini suaranya Sumpah bukan kayak si Aku sudah banyak keliling dunia Dan dari semua cerita yang pernah aku denger Tempat ini Salah satunya yang paling ngeri ceritanya Entah gimana Ini kan ya Yang bisa hipnotis kan Kembali selamat dari sana Lius paradisa Tapi Ada yang aneh sama cerita kapten Aneh gimana Logikanya gini Kalau gak pernah ada yang kembali selamat Terus Itu cerita asalnya dari mana Nah iya bener Itu Ya Aku juga gak tau Tapi intinya Hati-hati aja lah Iya juga ya Itu cerita dari mana Oke oke Iya Bikin-bikinan doang gak Bisa jadi Atau berarti memang ada yang pernah balik Ada yang pernah balik Siapa kah orang pertama kesini Jadi Ini tempat apaan Lo mau nuntun gue kemana Sebetulnya topas Oh dia gak pake apa-apaan ya Oh soalnya main stone ya Aku main stone sih Ini topas Ini topas Tempat ini kan Iya Bukan-bukan Ilusi Ilusi sorry Apa Oh jangan terus ke depan Oke Kucing bisa ngobrol cuy Lius paradisa nih Hasil sirinya topas Marduk anjir Oh iya Topas iya Ya dia masuk sama topas Saya sendiri Ya aman lah Ya gak Ya gak Kenapa-kenapa Jadi Apa yang sebetulnya Pengen lo tunjukin ke gue Gap 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 Ada yang retak Gap 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 Anjing Marduk Marduk Marduknya sendiri ngomong cuy Marduk 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 siapa sih engin Itu dewa yang sihirnya ditaruh di dalam topas Cana namanya Marduk Oh iya Yang teman-temannya ajri ya Iya Bentuknya ketauan ga ini? Eh gerak-gerak itu matanya Gak di masking aja sama si Marvel Maskingnya lucu aja Itu apaan tadi? Itu suruh siapa? Oh itu marduk Ya itu sahabat-sahabatnya aja kan? Batu-batunya Setelah gejadian itu Gue berlatih di tempat itu Pagi, siang, malam Terus berlatih Jujur, gue gak tau tujuan gue Kenapa gue bersikeras banget untuk jadi kuat Apakah untuk kawan-kawan gue? Untuk keluarga gue? Atau Sebetulnya Hanya untuk kepuasan diri gue sendiri Betul Anjay Masih ada Herobrine Masih aja kamu ngeraguin diri sendiri ya Weh Ada Nevin tuh Lah balik lagi Oh si Nevin udah mati ya Iya Ketemu dong Ketemu Pepe Sudah beda sekali ya kamu sekarang Kok Master bisa ada disini Loh, justru harusnya aku yang ngehiran Kok kamu bisa disini Aku Seseorang berkepala anjing yang nyuruh aku kesini Kepala anjing Kepala anjing Anubis Kamu bukan tipe yang suka minum kan? Waduh Enggak Master Aku serius Dia sangat mabok kan Ya sudah Apun itu Sepertinya dia mengantar jiung kesini Mabok kan Bilang kenapa Anubis gitu ya Manusia berkepala anjing Sekarang Lupa namanya kali Jujur Aku sendiri pun bingung 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 kenapa Sebetulnya Aku ini latihan Dan jadi lebih kuat untuk apa Hero Pen juga kan udah gak ada Jadi Oh ini dulunya ya Apa semuanya ini kemarin Untuk perasan pribadiku Sekarang Ya kalau ditanya gue juga Mungkin gue tau Dari dulu kan lo begitu Lah Wah Mampus kan itu berubah Loh Apaan sih Gak usah triak-triak Gue gak budek Loh Master Devin mana Langsung lo tanyakan Kok yang diingit Bukannya Pepe Nah ini cowok Tempat yang aneh Oh iya bener juga ya Tapi lo main bikin tenang juga kok nih tempat Tiba-tiba Pepe anjir Ya harusnya emang Pepe Bukan Devin Em Pepe Gue Minta maaf Apa Makasih Gimana ya Gue Makasih Apaan Ngomong jangan sengah-sengan apa Gue Gue mau minta maaf Gue mau main GTA Maaf kenapa Tidak 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 Makasih Mungkin Mungkin karena 15 tahun kita bersama sebagai saudara itu nyata Oke Anjir Siapa peduli kalau dia bohong Berjuangannya 15 tahun untuk membesarkan kita Itu nyata Gimana kabar Marvel Dia baik kok Sekarang dia ada diangkat jadi sped Mati Beneran Bisa jadi sped Mati anjir Si Boboho yang payasirnya itu Eh jangan gitu Jujur gue pengen liat Dia jadi sped gimana Gak beda sama Marvel yang biasanya sih Beganya juga masih sama Badutnya juga pasti masih sama Masih Masih Oh iya gue lupa dia udah mati Cok Udah mati Cok Awal lagi Samsul bukan gak setelah mati Goblok ya Mau kemana Gue sih gak kemana-mana Lu yang harusnya pulang Gue betul-betul gak tau apa yang ganggu benak kepala lu sekarang Tapi Satu pesan dari gue sih Jaga Marvel Jaga adik kita baik-baik Bisa kan Oh Naka pertama itu si Pepe Iya Jadi disitu kau menyembunyikan sihir beli kasur naik Kaget gua Lu gak minta Tos dari gua Anjing Anjing Kaget gua Sumpah Di biasa lu kayak sini gua kaget anjing Yang sebelumnya 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 Oh iya Nah ini Steve kemana Steve kemana nih Kan pada nanya tuh Steve kemana Nah ini ada yang Ada yang narik Dia ya buka portal terus narik Aku datang dari dalam dirimu Oh s**t Aku adalah suara luka timu yang terdalam Apa? Aku adalah kegelapan yang kau temui 15 amrat yang baru Herobrine Aku adalah engkau Lebih ke sumber sihirnya Herobrine lah Oh sumber sihirnya Pemilik cermin? Apaan itu? Tidakkah kau tahu Siapa dirimu? Aku nama Steve Iya aku tahu Tapi Tapi apa maksudmu pemilik cermin? Cermin raja Senjata yang dicintakan para dewa Alat yang mereka gunakan Saat perang Babylonia Dan sekarang Kau Adalah senjata itu S**t Aku Senjata? Senjata Babylonia Maksudnya Saat aku menjadi Herobrine Iya Betul Jadi sihir yang Menjadi Herobrine tuh Dia tuh kayak senjata gitu loh Kau ingin tahu Tahu apa? Apa yang terjadi setelah kau menemukan Kuil Marduk Setelah ledakan sihir besar Setelah Empat batu disatukan Apa Yang terjadi Ingat kagak tuh Ibuku selamat dari ledakan sihir itu? Dia adalah salah satu manusia Yang dapat menampung sihir yang keluar dan damfui Dan selamat Dari ledakan diri Siapa ibunya anjir? Oke Enggak bukan seseorang yang hebat banget maksudnya Tapi maksudnya Orang-orang yang selamat yang gak ilang kan Orang-orang yang bisa menampung sihir gitu loh Fantasia Ras fantasia Ini kan Ini kan kampung halamanku Aku berhasil kembali ke overworld Lah Lah suaranya ini Suaranya si Aka ya Bukan 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 Suaranya siapa ini? Maafkan aku Helen Suaranya? Semua terjadi Ayo Ini bisa nebak gak? Ibu Ibu Aku disini ibu Ibu kenapa? Aku disini loh Ia tidak akan bisa mendengarkanmu Apa? Suaranya siapa anjing? Ia tidak akan bisa Hanya ketahuan Ini bisa Aka dah Maafkan ibu Maafkan ibu Akari kan? Bukan Bukan Ade lo Iya Anjir Suaranya beda banget bang Set Yoi Keren juga si Ara Suaranya ini Anjir Apa? Lain Bukan Bukan ini lagunya Oh Up 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 Emang gak kopi rati itu ya? Baru tau gue Agak Selamat ulang tahun nak Nah Steve nya udah mati Maaf ya Ini kan Flashback Ibu tidak bisa memberi banyak Oke Steve tuh kayak dibawa ke masa lalu gitu loh Sama Si suara misteriusnya Helang Degih Kanjing Oh Ini yang pada mati semua ya? Tidak terasa Sudah satu tahun ya Kan pada hilang Jadi kayak Dikas bikin makam lah Seenggaknya gitu loh Walaupun gak ada jasadnya Kamu mau kemana? Semua penduduk yang selamat dari The Reborn sudah pergi Helen Mustahil bagi kita untuk bangun kembali tempat ini Jadi Aku pun akan pergi Ya ditinggal Begitu rupanya Lebih baik Kau pun cari tempat yang baru Aku Akan tetap disini Astila Herobren Astila Herobren Oh iya Tapi Kau akan sendiri Tidak apa-apa Akan gue jaga tempat ini Kenapa? Untuk apa? Tapi keren sih yang tinggal tadi nangisnya Kalau suatu saat Steve kembali Aku tidak bisa Suaranya dinaikin ya? Tempat ini begitu saja Dinaikin satu Iya Tauan banget Tidak usah khawatirkan aku Khawatir-hawatir lah di luar sana Oh dia cuma bisa ngeliat anjir Jadi Masih ada yang selamat ya Dari kejadian Reborn Betul Walaupun tidak begitu banyak Terus semua yang selamat Betul-betul sudah pergi Itulah sebabnya Rajaan ini Terbengkalai Lalu apa yang terjadi pada ibuku? Seperti yang kau dengar Bu goblok Dia tetap disini Kirain kan Anjir Ditungguin cu Dia akan pergi ke makam milikmu Liat nih Anjir 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 Sampai tua cu Ini-ini-ini dong Ini ntar lagi Hingga Akhirnya Dia meninggal Setelah 20 tahun Namanya 20 tahun Aku sudah hilang selama itu Kenapa dia masih saja menunggu Ini adalah sesuatu yang dapat dipahami Oleh seorang ibu Ibu Damn Kasih sayang seorang ibu ya Ya oke Untuk Steve Ibu tidak tahu Kapan Atau akankah kamu baca tulisan ini atau tidak Tapi Ibu yakin Bahwa kamu masih ada di luar sana Dan suatu saat Kamu pasti akan kembali Selama 20 tahun ini Ibu seringkali berpikir Apa mungkin Lebih baik ibu melarangmu pergi waktu itu Tapi setelah ibu pikir berulang kali Tidak mungkin ibu tega melarangmu waktu itu Mengingat Betapa antusiasnya kamu saat Anjir akhirnya memperbolehkanmu ikut Oh sebelumnya dilarang ya Setelah puluhan kali kamu memohon kepadanya Ibu gak pernah ngeliat kamu senyum selebar itu sebelumnya Maaf ya anak Kayak gak mungkin lah kayak anak muda kayak dia dibolehin gitu kan Sebenarnya ingin sekali menunggu sampai kamu pulang Tapi Hadiah dan surat ini Akan jadi yang terakhir Damn Kalau suatu saat nanti kamu pulang Ingat pesan imu Jangan sampai apa yang terjadi sekarang Menghentikan langkahmu Tetaplah maju Dan jangan pernah berhenti menjelajah dunia di luar sana Lalu Kalau bisa Jangan lupa pulang ya nak Sesekali saja Kalau suatu saat kamu tersesat Di nakamah ini Untuk membantumu Selamat ulang tahun Anakku Steve Damn Oh shit Oh ada ini Jadi ini sebelum Sebelum ini ya Sebelum Steve jadi jahat kah Iya Jadi waktu Stevenya baru Nemuin sihirnya kan Terus udah ngilang 20 tahun ibunya nunggu Gak taunya anaknya baru baliknya 1500 tahun kan Ngebetan 1500 Terus jadi jahat Terus jadi jahat Damn Anak Raka Anjing Oke Mel Jadi Mungkin cukup sampai disini Thank you banget buat lo udah nemenin gue Makasih banyak Tapi jujur ini sedih banget Jujur gue kayak Ngerasa tersentuh gitu ya Jadi kasih sayang seorang ibu tuh Sepanjang masa Elah intinya tuh disini ya Jadi kalian Walaupun bagaimanapun Ibu kalian tetap Sayangi mereka Orang tua kalian Tiga kali ibumu Satu kali ayahmu Jadi cinta ibumu Tiga kali lipat Dari ayahmu Gitu Bukan dibuat Rafael Oh sedih sekali ya Saya pengen nangis rasanya Kamu tidak record Oke Sampai disini untuk video kali Thank you buat Rafael Lu di Apa namanya Disediakan waktunya Untuk reaction badan gue Oke Let's go Sampai disini untuk video kali ini Sampai next video kita Sampai next video Bye 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 Anum menangin Anum menangin Anum Goblet I knew this day would come I knew that I'd love